Masih bersama Yuga Areputra Brirali Kali ini saya akan membuat sebuah alat sederhana Tapi fungsinya sangat banyak Satu alat ini bisa menghidupkan beberapa alat elektronik Yang saya pegang ini adalah sebuah kapasitor Dua kapasitor Ini adalah lepasan dari mesin TV LED yang sudah rusak Yang sudah tidak dipakai Tapi saya ambil kapasitornya Ambil dua Oke inilah Langsung saya rangkai Dan ini saya lem dulu Supaya tidak banyak bergerak Sehingga tidak koncelet begitu Sudah kencang Selanjutnya alat yang lainnya Yaitu sebuah dioda bridge Ini lepasan dari mesin TV yang tidak berguna juga Saya ambil Dan kita baca Disini ada negatif AC, AC dan positif Yang tengah Ini nanti kita pasangkan dua kapasitor yang sudah kita rangkai ini tadi Ini saya bengkokkan dulu Supaya mudah pemasangannya Sekarang saatnya saya pasangkan Sekarang saatnya saya pasangkan Kedua rangkaian ini Yang tengah-tengah dua itu ac-ac kapasitor ini Kedua kaki kita pasangkan di kedua kaki dioda Yang AC, yang AC, oke begini Selanjutnya kita siapkan sebuah resistor Ya kedua-dua resistor Ini masing-masing 200 kilo ohm Ya semuanya sama 200 kilo ohm Cara pemasangannya Ini kita pasangkan Kita paralelkan Dengan kapasitor Ini sebagai penghilang Penghilang sisa setrum saja ini fungsinya Yang satu sama Cara pemasangannya Di kapasitor yang satunya Di antara kedua kaki Sama semuanya di paralel Setelah terpasang Kita siapkan elko Elko Dengan besaran 16 volt 470 mikro farad Ya 16 volt 470 mikro Cara pemasangannya Kita pasangkan di kaki pinggir-pinggir Di dioda ini ya Nah ini negatif Negatif berarti di elko yang ada garis putihnya Ini positif Berarti di elko yang tidak ada garis putihnya Ini dibengkokkan supaya kakinya nyampe Karena semua barang bekas Kakinya sudah mepet semua Jangan sampai terbalik Kalau terbalik ini bisa meleduk Sudah selesai Dan hanya ini alatnya Hanya begini ini Ya kita lihat Kita perhatikan Pemasangannya Jangan sampai ada yang salah Ataupun terbalik Tinggal kita pasang alat pendukungnya Yaitu sekarang kabel Kabel jack menuju ke PLN Ini kita pasangkan di kaki-kaki kedua kapasitor Ini sebagai inputnya Untuk outputnya Di elko nya Ini sudah terpasang semuanya Hanya begini ini Dan memang hanya ini Alatnya Satu alat ini Nanti bisa menghidupkan Beberapa alat elektronik Ini sudah jadi Tinggal kita coba Sekarang Tinggal kita persiapkan Alat yang perlu kita coba Pertama adalah LED 3V Nah ini Ini LED RGB 3V Pertama percobaan Nah untuk kaki Yang panjang adalah positif Yang pendeng negatif Untuk pemasangan Jangan sampai terbalik Ini positif Berarti disini Yang satunya pendek negatif Berarti yang di elko Ada garis putihnya Langsung kita pasangkan Oke sudah terpasang Sekarang tinggal kita Nyalakan Kita coba Menyala atau meletus Kita Oh ini Jack satunya Belum saya pasangkan Oke sudah Sekarang kita coba Nyalakan Yang menyala LED RGB Menari dengan cantik Menyala Dan ini terang ya Ini lumayan terang Dan ternyata Tidak mati Oke sekarang Tinggal kita coba Untuk rangkaian Yang lainnya Ini saya lepaskan dulu Untuk sekarang Saya coba Lampu lagi Lampu LED Ini 12V Ya disana Tertera 12V Cara pemasangannya Ini yang putih Ini berarti negatif Yang merah Positif Oke tinggal kita Coba Nyalakan Nyala juga Ya nyala Dengan sempurna Ini berwarna Biru Sandinya putih Akan lebih terang lagi Oke sudah menyala Saya lepaskan lagi Untuk mencoba Untuk rangkaian Yang lainnya Dan nanti Tidak hanya lampu ya Sekarang masih lampu lagi Ini 24V Ya ada tulisannya 24V Wattnya 3 Watt Pemasangannya Yang putih Negatif Di airco negatif Yang kabel merah Yang kabel merah Positif Kita nyalakan Nyala juga Dan terang juga Ya terang Dari 3V Dari 3V 12V Ini 24V Oke kita ganti lagi Untuk mencoba Untuk rangkaian yang lainnya Ini saya lepaskan dulu Sekarang saya coba Sekarang saya coba Sebuah kipas angin Ini kipas angin 12V Ini kira-kira Mampu tidak Mengangkat Kipas angin Ya hitam negatif Merah Positif Langsung kita coba Dan kita lihat Untuk kipas angin Langsung berputar Dan arah angin Juga Kencang Saya matikan Kita tunggu mati dulu Berhenti Kita coba nyalakan lagi Ini saya langsung Menyala Dengan baik Ya jadi Tidak hanya Untuk lampu saja Untuk kipas pun Bisa Menyala dengan baik Oke saya matikan Dan ini nanti Akan saya coba Menggunakan Dynamo Yang lebih besar Oke inilah Dynamo Yang lebih besar Daripada kipas Tadi Ini 12V juga Secara pemasangannya Yang putih Negatif Yang merah Positif Ini kalau tidak salah Bekas Bekas Tafol Ini saya beri Baling-baling Supaya Lebih terlihat Putarannya Oke Coba Saya nyalakan Langsung berputar Langsung berputar Dengan kencang Yang kita lihat Langsung berputar Dengan kencang Ya dimatikan Dan didupkan Langsung berputar Dengan baik Dan tentunya Tidak hanya ini Masih banyak Peralatan lain Yang bisa dinyalakan Dengan satu alat ini Silahkan mencoba Terima kasih atas Gunjungannya Mohon maaf Segala kesalahan Dan kekurangannya Terima kasih Terima kasih telah menonton